Halo semuanya welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya Fonny di video kali ini saya akan bagi tips buat kalian para pria-pria yang masih menjomblo sampai saat ini mungkin karena kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang akan saya beberkan kepada kalian sebagai pihak wanita supaya kalian tidak mau mulanginya lagi dan kalian bisa sukses dalam PDKT kalian bersama dengan cewek ideman kalian dan kalian bisa segera melepaskan masalah jang atau mas sama sejamblo gitu ya jamblah 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 kayak gitu nah langsung aja nah biasanya cowok itu dia melakukan waktu dia lagi PDKT sama cewek dia itu melakukan lima kesalahan ini nah tips ini akan saya bagikan buat kalian cowok-cowok supaya kalian bisa lebih mempersiapkan diri setelah kalian lagi PDKT sama cewek dan nggak melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang akan membuat si cewek jadi ilfil sama kalian terus akhirnya kalian jumlah terus oke yang pertama kesalahan apa yang harus kalian hindari atau tidak boleh kalian lakukan saat kalian sedang PDKT dengan seorang cewek gitu ya cewek tulen gitu ya nah yang pertama adalah menunda menunda ketemuan atau janji ketemu cuma karena kalian nervous cuma karena kalian bugup atau kalian ngerasa nggak pede gitu ya nah saat kalian itu menunda gitu ya misalnya kalian udah bikin appointment kalian udah bikin janji oke deh waktu udah udah chat-chat selama ini gitu kan WA gitu udah DM-DM-an Instagram terus eh janji ketemuan kayak gitu eh nanti besok atau lusa kita ketemuannya jam 5 sore di Starbucks misalnya kayak gitu nah terus akhirnya kalian tuh mungkin kayak kalian nggak enggak rasa pede gitu mau ketemu terus akhirnya kalian membuat alasan lain untuk tidak ketemu apalagi kalau misalnya membatalin datenya itu atau ngebatalin janji ketemunya itu waktu kayak last minute gitu loh cewek udah dandang udah curly hair udah catokan segala macam udah laundry mungkin mau baju yang bagus terus kalian batalin hello cewek itu bakal langsung ilfil gitu sama kalian langsung tawar-war-war-war gitu sama kalian kenapa karena ya dia tuh itu menandakan bahwa kalian tuh nggak ada apa namanya kayak niat gitu loh kalian tuh nggak exciting gitu loh untuk ketemu dia seperti itu gengs jadi buat cowok-cowok jangan ngelakuin hal itu ya kalau kalian lagi PDKT sama cewek yang kedua adalah tidak memahami bahasa tubuh yang dilakukan oleh si cewek kayak gitu nah cewek itu biasanya saat dia itu lagi PDKT sama cowok dia itu bakal kayak jaga image gitu loh kayak berusaha untuk menunjukkan sisi terbaiknya dia kayak gitu nah jadi kayak misalnya mungkin dia tuh nggak bakalan banyak ngomong karena dia pengen mungkin lihat dari beda kalau ceweknya cerewet kali ya contohnya seperti nah kalau cewek yang lain biasanya tuh mereka suka kayak pengen cowok yang memegang kontrol gitu dalam percakapan dalam conversation gitu kan jadi kalau misalnya kayak saat kamu udah ngomongin sesuatu yang boring terus kamu lihat bentuk tubuhnya bukan bentuk tubuh cuy apa body language nya dia bahasa tubuhnya dia misalnya dia duduk atau nggak ada reaksi kayak ketawa cuma hehehe hehehe misalnya kayak begitu kalian tuh harus peka bahwa dia tuh kayak nggak interest gitu loh nggak tertarik sama percakapan yang sedang kalian lakukan jadi pindah topik gitu loh ya atau misalnya kayak kalau misalnya dia kayak selalu butuh hidung kayak gini ya mungkin bisa aja kalian bau bisa aja ya semoga nggak lah ya itu tips yang kedua jadi kalian harus memahami bentuk bentuk lagi kalian harus memahami bahasa tubuh dari si cewek gitu ya kalau saat dia lagi senang banget gitu ya dia udah tersipu-sipu terus puji dia karena cewek suka pujian cuy hehehe nah yang ketiga adalah kesalahan yang suka dilakukan cowok saat mereka lagi pdkt sama si cewek adalah tidak menjaga penampilan sehingga tidak percaya diri ya tapi biasanya si cewek itu juga kayak ill feel gitu kalau sendainya kalian datang ketemu sama dia waktu lagi pdkt pertama kali ketemu terus kalian tuh kayak nggak ngajak penampilan gitu loh itu kayak kalian kurang respect gitu sama dia jadi kayak bisa datang bajunya bolong-bolong bukan bolong-bolong sih sekarang udah style gitu ya cuman kalau bau misalnya gitu ada kunyit lah ada apa namanya sampel sate lah bisa kayak begitu kan kayak aduh kayak kucel gitu tuh kayak apa ya kokor itu kayak kurang rambut ketombean misalnya kayak begitu pas terus semua ketombe-ketombe berhamburan hahaha langsung lari tuh kalau gua hahaha nah kayak gitu jadi kalian tuh harus apa ya kalau misalnya kalian tidak menjaga penampilan saat ini bertemu dengan cewek terus si ceweknya datang dengan penampilan yang wow kalian pasti bakal langsung minder gitu loh jadi tuh kalian harus menjaga penampilan kalian ya pakai lah nggak harus mahal tapi yang penting rapi bersih wangi gitu lah ya supaya kalian tuh apa ya kalau misalnya si cewek ngomong terus kayak begini gitu bau mulut atau segala macem itu kan aduh penghalang luar biasa gitu ya ya jadi kalian harus menjaga penampilan kalian saat kalian itu PDKT sama si cewek gitu ya terus yang berikutnya yang keempat adalah membicarakan mantan atau teman wanita yang lain cewek itu paling gak suka ilfil banget kalau seandainya kalian tuh lagi PDKT sama si cewek terus kalian ngomongin cewek lain atau kalian ngomongin mantan ke kasih kalian hello gitu ya kalian tuh lagi PDKT sama si cewek jadi fokus sama si cewek ini jangan fokus ke wanita lain gitu loh ya itu bakal bikin si cewek itu langsung kayak tawar gitu loh kayak langsung hilang semua rasa berbunga-bunga hilang semua rasa cinta rasa suka ketertarikan yang dia punya itu jadi kayak langsung kayak gitu loh pokoknya gak suka gitu loh jadi jangan lakukan hal ini cowok-cowok kalau kalian lagi PDKT sama cewek gitu ya yang terakhir adalah menyombongkan diri di hadapan kebetan ini adalah kayak apa ya cewek tuh kalian tuh gak perlu kayak berusaha terlalu keras untuk impress gitu ya a girl gitu ya kalian gak perlu kayak berusaha yang akhirnya tuh usahanya tuh jadi perlebihan apalagi kalau kalian sampai menyombongkan diri kayak kalau apa menyombongkan diri tuh akhirnya terkesan kayak merendahkan si cewek oh hello, si cewek itu kalau saya percaya dirinya bagus dia gak bakal langsung kayak onslok gitu langsung go 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 way gitu karena dia gak suka, cewek itu gak suka kalau misalnya cowok itu terlalu sombong kayak gitu karena kita tuh bisa nilai gitu loh saat kamu ngomong tulus, saat kamu tuh rendah hati, saat kamu itu sombong gitu ya itu kita bisa tahu cuy nah kayak gitu oh iya terus saya kasih tips tambahan nih ini beruntung banget kalian saya kasih tips tambahan tips tambahan yang terakhir adalah jangan gitu ya ini kalau misalnya berlaku untuk kayak pasangan yang udah dewasa gitu ya kayak misalnya saya cewek yang udah dewasa ini dan juga kayak misalnya kalau saya nyari cowok yang dewasa gitu ya saya tuh gak suka kalau misalnya cowok itu ya apa namanya apa 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 kayak misalnya urusan pribadi, perasaan pribadi update nya di WA, update nya di IG, update nya di Facebook kayak gitu loh itu tuh kayak ngelabel banget gak sih kayak gitu, jadi kayak kalau misalnya saya ya kalau misalnya cowok lagi pdkp sama saya terus apa apa update nya aduh lagi galau status aduh lagi galau aduh status langsung semuanya nongol status itu kayak yang apa ya kayak kurang menjaga privasi dan juga kayak ntar kalau misalnya kamu udah pacaran sama dia lagi bentrok lagi ada masalah lagi cekcok update status lagi galau semua orang langsung pada tanya uh pasti lagi berantem sama ceweknya kayak gitu loh gengs jadi tuh eh hindari deh kayak begitu-begitu ntar ceweknya kalau ceweknya dewasa ya ceweknya tuh bakal kayak ilfeel gitu loh sama kalian oke deh semoga video ini bermanfaat menginstirasi kalian para jombloers khususnya para para lelaki di luar sana yang jomblo oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa kasih like komen dan subscribe kalau misalnya kalian pikir yang saya omongin ini salah coba kasih bantahan debat di bawah di kolom komentar oke tapi jangan lupa subscribe juga ya see you in the next video